Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Halu dan hari ini kita akan bahas sebuah kasus yang cukup besar ya yaitu adalah Olympus Corporation Fraud atau penipuan salah satu skandal keuangan perusahaan terbesar yang pernah ada di dunia sampai detik ini dan brandnya juga cukup familiar buat kita semua ya dan Olympus yang terkenal sebagai perusahaan kamera besar asal Jepang ini ternyata punya sejarah penipuan besar yang skalanya itu udah internasional karena brandnya juga since internasional juga tapi hukuman yang diterima buat para petinggi perusahaan yang jadi pelakunya ini bisa dibilang tidak setimpal sama besarnya uang yang mereka hilangkan dan yang menarik dari kasus ini adalah pihak yang membuka kasusnya itu sendiri karena orang tersebut itu sebenarnya adalah mantan CEO Olympus Pusat saat itu bagaimana kasusnya? mari kita mulai silahkan like, share, dan subscribe follow gue di Atrival Santosa kalau misalnya kalian mau DM-DM gue hal yang menarik untuk bisa gue bahas di video selanjutnya so let's begin the case guys Olympus Corporation atau yang dalam bahasa Jepangnya itu adalah Orimpasu Kabushiki Kaisiya ini didirikan pada tanggal 12 Oktober 1919 awalnya Olympus ini tuh punya spesialisasi dalam produk optik seperti mikroskop dan juga termometer laboratorium jadi memang bisa dibilang mereka ini cukup advance lah untuk kedua produk tadi makanya dengan kesuksesan tersebut pada tahun 1950-an mereka itu merambah ke bidang kesehatan tepatnya mereka itu mulai memproduksi kamera endoskopi dan endoskopi mereka pun berhasil buat menguasai pasar Jepang maupun juga global yang bahkan Olympus itu memegang sekitar 70% dari pasar endoskopi dunia pada tahun 2019 dengan share sekitar 2,5 miliar USD dan walaupun mereka itu bertransisi ke produk endoskopi yang ternyata berhasil pada tahun 1930-an Olympus juga memproduksi kamera biasa untuk masyarakat umum dan yang seperti kita tahu namanya juga cukup beken lah bahkan sampai di atas tahun 2000-an nah tapi kesuksesan mereka itu bisa dibilang cukup bergantung sama pasar luar negeri karena kan walaupun mungkin Jepang itu bisa dibilang butuh juga sama yang namanya alat kesehatan kayak gitu tapi kan kebutuhan akan suplai dan wilayahnya secara geografis juga sebenarnya gak terlalu besar-besar banget makanya Olympus itu banyak jualan keluar negeri kayak Eropa dan Amerika sebagai target pasar utama mereka tapi ternyata skema penjualan keluar negeri kayak gini itu ternyata bikin mereka cukup ketar ketir di tahun 1980-an waktu mata uang yen mereka itu menguat jadi kalau misalnya masyarakatnya senang sama mata uang yang menguat sebenarnya bisnis-bisnis ekspor kayak si Olympus ini ya deg-degan juga karena kan dengan mata uang yang si yennya ini menguat artinya secara langsung nilai penjualan mereka yang pasti pake USD itu pasti bakal kerasa banget penurunannya dan selain karena mata uang yennya menguat kompetitor di pasar kamera Jepang juga mulai banyak dan kualitasnya juga saling kejar-kejaran bahkan salesnya di Amerika pada saat itu aja sempet anjolok sampai dengan 10% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena seperti yang kalian tau brand-brand kamera yang terkenal itu kan hampir dari Jepang semua ya dari mulai Sony, Nikon sampai Canon itu kan semuanya dari satu negara itu adalah Jepang makanya dengan penurunan income kayak gitu gak cuman Olympus doang tapi hampir seluruh perusahaan besar di Jepang ini mulai bertransisi lagi buat cari resource income yang baru dan kali ini mereka itu mulai berjalan ke Zaytac atau investasi jadi di tahun 1980-an mereka itu mulai berinvestasi ke perusahaan-perusahaan lain dengan harapan bisa dapetin income lebih buat nutupin kerugian foreign sales mereka yang terus menurun secara nilai dan kuantitas tapi sekarang yang jadi isu itu adalah di cara mereka berinvestasi jadi pada saat itu kan investasi tuh udah jadi trend yang gede banget lah dan kebetulan bunga bank pada saat itu tuh lagi rendah banget buat perusahaan untuk bisa minjem uang tapi dengan kurangnya literasi investasi pada saat itu perusahaan-perusahaan disana tuh jatuhnya malah jadi saling nyuntik dana satu sama lain dan jadi dapet income dari investment-investment tersebut doang sampai bubble tersebut akhirnya pecah dan ambrol skema investasinya di tahun 1990-an kalau salah ya makanya pada tahun 90-an kondisi ekonomi yang ancur-ancuran itu gak cuman si Olympus doang tapi mayoritas perusahaan disana juga ngalamin hal yang sama bahkan sampai ke Indonesia juga berasa tapi lagi-lagi ini perusahaan masih aja batu gitu keras kepala dan mereka yang lagi ancur-ancuran ini malah memilih buat double down dan go big or go home aja gitu karena pada saat itu mereka tuh malah melakukan investasi lagi dengan target bisa ngebalikin keadaan finansial mereka dalam jangka pendek yang sebenernya agak mustahil juga gitu ya cara main seperti itu jadi mereka waktu itu tuh ngelakuin investasi sebesar 2,9 miliar yen dari advice seorang ekonom otodidak bernama Martin Armstrong yang pada waktu itu punya teori gila tentang investasi dan juga ekonomi yang dimana katanya dari perhitungan dia itu siklus ledakan investasi itu ada setiap 3.141 hari tapi nyatanya total uang sebesar 2,9 miliar yen itu raib dalam jangka waktu yang cukup singkat dan si Martin yang katanya itu ekonom malah ditangkep sama kepolisian atas penipuan karena sebenernya bisnisnya dia itu ternyata skema ponji dan Olympus itu adalah salah satu korbannya dia nah dari sini harusnya kalian udah mulai sadar juga betapa merugikannya jalan bisnis yang dipakai sama si Olympus ini dan memang sejak saat itu cara-cara yang lebih gila lagi itu dipakai sama mereka demi masalah duit jadi setelah ketipu ponji sama ekonom sesat yang katanya otodidak Olympus ngakalin sistem dengan cara pura-pura punya capital dan income yang tetap gede karena di tahun 90-an Olympus itu malah ngelakuin banyak manipulasi dan pemalusuan data keuangan mereka di saat kerugian yang waktu itu gak disadari udah sampai sekitar 95 miliar yen cara manipulasi juga gak main-main dan bisa dibilang sangat terstruktur waktu itu Masatoshi Kishimoto yang menjabat sebagai CEO di Olympus itu nyuruh langsung dua petinggi keuangan yang ada di sana yaitu Hideo Yamada dan juga Hisashimori untuk ngebuat skema cover up buat nutupin semua kerugian yang ada di perusahaan Olympus jadi dengan dipimpin tiga orang tadi Olympus itu ngakalin sistem dengan ngebuat perusahaan bodong di Cayman Island dengan nama Central Forest Corporation dan perusahaan bodong ini tuh bertugas buat ngebeli atau mengakuisisi keseluruhan aset perusahaan Olympus seharga 21 miliar yen dengan tujuan supaya Olympus gak perlu ngelaporin kerugian yang ada di neraca keuangan mereka yang sebenernya tidak bernilai juga parahnya lagi skema penutupan kerugian ini juga dibantu sama bank LGT dari Liechtenstein dengan minjemin duit buat Olympus sebesar 21 miliar yen dengan jaminan berupa obligasi pemerintah dan bank LGT ini sebenernya udah terkenal akan beberapa kontroversinya dalam ngebantu banyaknya tax evasion karena memang kalau kalian pernah nonton video gue yang soal anjing terkaya dia juga quote unquote dibantu sama bank LGT dan Liechtenstein itu sendiri juga bisa dibilang adalah tax haven lah buat para pengusaha-pengusaha kelas kakap pada masanya yang pengen nyembunyiin pajak mereka yang gede banget nah tapi walaupun udah ngelakuin penggelapan sampai kayak gitu Olympus juga masih punya utang sekitar 75 miliar yen dan mereka ngelanjutin lagi skema penutupan utang ini dengan lebih parah lagi yaitu dengan mengakuisisi beberapa perusahaan buat memanipulasi data keuangan mereka sekompleks mungkin seperti dengan melakuin investasi sana sini yang salah satunya itu adalah di perusahaan alat makan microwavable yang gak inline sama sekali sama produk kamera mereka dan perlu diketahui juga kalau di tahun 90-an Jepang itu cuma butuh laporan soal nilai investasi yang perusahaan lakuin di awal dan gak perlu nilai realnya di saat pelaporan jadi serugi apapun mereka gak akan ada kecurigaan juga orang tau gak dilaporin current value-nya sekarang seperti apa lalu pada tahun 2001 CEO Kishimoto itu berhenti dari posisinya dan digantiin sama salah satu karyawan lamanya Olympus yaitu namanya Tsuyoshi Kikukawa dan walaupun di awalnya dia itu gak paham dan gak terkait sama yang namanya penutupan hutang ini begitu masuk dan menjabat jadi CEO dia langsung diinform dan ikut membantu tanpa protes babi ibu gitu karena kan gajinya pasti banyak sekali ya dan berjalan 7 tahun di masa jabatannya Kikukawa memutuskan buat ngelakuin penutupan hutang lagi dengan mengakuisisi sebuah perusahaan alat kesehatan asal Inggris yang bernama JIRES dengan nilai sekitar 935 juta pound sterling atau kalau waktu itu dikonversikan itu sekitar 2 miliar USD jadi emang gede banget nilai akusisinya pada saat itu tapi lagi dan lagi mereka itu berusaha buat nelesuin lagi data keuangannya demi nutupin hutang-hutang mereka yang gak mau mereka akuin dan kali ini mereka pake cara yang beda lagi jadi di saat akuisisi tersebut mereka nge-hire satu financial advisor bernama EXAM dengan fee sebesar 675 juta buat nge-dealin akuisisi tersebut yang secara nilai sebenernya itu tuh sama sekali ngemasuk akal dimana biasanya advisor kayak gitu tuh cuma dapet sekitar 10%an dari total deal yang ada jadi dari yang seharusnya mungkin di sekitar 10-20 juta dolar nah mereka ini dapet hampir sepertiga dari nilai akusisi tersebut dan terlebih lagi waktu dilihat lebih dalam ternyata si EXAM ini juga gak jelas portofolio perusahaannya dan mereka juga berlokasi di Cayman Island jadi bisa disimpulkan kalau mereka itu ya perusahaan bodong buatan si Olympus ini juga sama kayak Central Forest Corporation tadi lalu 3 tahun kemudian di tahun 2011 Olympus ini kembali berganti CEO dari Tsuyoshi Kikukawa menjadi Michael Woodford seorang pria kelahiran Liverpool, Inggris dan dari masa jabatannya Michael inilah terjadi memang pembukaan fakta dari kebeburukannya si Olympus ini Michael sendiri itu adalah karyawan lama Olympus di region Eropa dan dia juga bisa dibilang perform lah dalam pekerjaannya disana makanya waktu dia menjabat sebagai CEO ekspektasinya terhadap perusahaan itu bisa dibilang hancur setelah melihat berita dari tabloid lokal Jepang yang ngeberitain soal isu penutupan hutang perusahaan yang dilakukan Olympus informasi tersebut katanya didapat dari orang dalamnya Olympus yang speak up makanya Michael sendiri jadi bingung karena utangnya udah segede itu dan petinggi-petinggi dari mulai Hisashimori, Hideo Yamada sampai mantan CEO-nya si Tsuyoshi Kikukawa itu kayak santai-santai aja dan gak peduli sama kebenaran yang seharusnya mereka laporin ke publik soal kerugian dan hutang yang mereka tutupin tapi seluruh concern Michael tentang perusahaannya ini gak diindahkan sama semua petinggi Olympus karena waktu mereka meeting dan ditanya soal keadaan perusahaan yang kacau ini mereka itu malah balik marah dan ngomong kalau mereka yang punya jabatan itu kerja buat Kiku Kawasan dan bukan buat si Michael yang anggapan itu adalah orang baru dan selagi menginvestigasi hal tersebut secara pribadi dengan ngumpulin bukti-bukti yang bisa diakses Michael sendiri yang punya kesadaran buat ngerombak kebobrokan ini memang malah akhirnya dipecat oleh Olympus cuman sekitar 2 minggu setelah dia ngejabat jadi CEO disana jadi memang ternyata walaupun dia ini dipromosikan jadi CEO sebenernya Michael tuh cuman CEO in name doang dan kerjanya buat disuruh-suruh melanjutkan tugas si Kishimoto dan Kiku Kawasan yang sebelumnya udah ngelakuin tugas penutupan hutang perusahaan selama sekitar 2 dekade terakhir lu bayangin ini juga sebenernya ada hubungannya sama budaya pekerja di Jepang yang punya loyalitas sangat tinggi terhadap satu perusahaan jadi waktu dia dipaksa buat ngelakuin sesuatu yang separah itu pun anggapannya ya bakal dilakuin aja apalagi ini orang tuh kasarnya adalah gaijin atau orang non Jepang yang emang kurang di respect pastinya sama orang Jepang gitu ya seberapapun jago dia dalam bekerja atau berbisnis makanya si Michael juga kaget dianggap AP-AP dari sejak eksekusi tersebut dia mulai di interview banyak media internasional buat ngasih kejelasan tentang parahnya kebobrokan internal perusahaan Olympus dan cuman satu bulan setelah pemecatannya sama Olympus sendiri itu turun sampai sekitar 80% karena kehilangan investor asing yang baru sadar dan langsung cabut sejak diketahuinya fakta tersebut setelah ini dibuka ke publik baru diketahui juga kalau yang terlibat disini itu adalah Hideo Yamada, Hisashi Mori, dan Tsuyoshi Kikukawa yang adalah long time employee Olympus sendiri jadi memang mereka ini udah paham betul sama manipulasi hutang yang mereka lakuin apalagi waktu itu keadaannya Kikukawa sendiri menjabat sebagai CEO sebelum si Michael ini dan walaupun di awal setelah fakta-fakta ini terbuka Yamada, Mori, dan Kikukawa itu gak mengakui manipulasi keuangan tersebut yang tentunya merugikan banyak investor pada akhirnya mereka ini terbukti bersalah dan mengaku sebelum dijatuhi hukuman dengan kurungan penjara dengan tiga petinggi perusahaan lainnya dan juga denda yang mereka harus bayar itu sampai dengan 520 juta USD jadi punya utang terus punya utang lagi ya dan walaupun memang mereka ini juga pada akhirnya cuma dijatuhi hukuman percobaan dan gak pernah sama sekali menyentuh sel penjara seluruh manajemen dan manajerial perusahaan Olympus itu akhirnya dirombak habis dan sampai sekarang pun bisa comeback dan jadi perusahaan yang berjalan normal lagi dengan manajemen barunya dan kalau gue tadi ngomongin soal budaya pekerja Jepang dan istilah gaijin saco atau presiden asing ya bisa kalian lihat sendiri kalau memang itulah kenyataan yang terjadi di sana walaupun banyak juga investor asing yang punya peran penting tapi diskriminasi kayak tadi pun masih ada bahkan buat petinggi perusahaannya sendiri dan memang loyalitas orang Jepang sama perusahaannya itu masih tinggi banget bahkan ngalahin integritas yang ada baiknya memang lebih ditinggikan juga buat kebaikan bersama jadi itu semua omong kosong ya buat mereka ya tapi beruntungnya Olympus ini tuh bisa comeback dengan manajemen barunya dan bisa normal lagi lah bisnisnya walaupun memang gak terlalu worse juga produk mereka di negara kita ya darus juga kayaknya udah kagak di Olympus ya jadi itu dia cerita soal financial fraud kesannya memang sangat kompleks kasus ini karena memang lebih ke corporate fraud ya dimana menutupi hutang untuk bisa tetap dapetin aliran dana investasi dari luar negeri yang tentunya kan biasanya ada hitungan ROI nya tuh nah jadi tutup-tutupin terus hutangnya gitu pakai cara itu supaya tetap bisa dapetin capital terus gitu jadi emang ini financial fraud yang luar biasa besar sekali dari sebuah perusahaan ya so kalau misalnya kalian punya input punya komentar terkait dengan kasus ini silahkan drop di kolom komentar di bawah dan kalau misalnya kalian suka silahkan like share dan subscribe follow gue di atrival santosa kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik untuk gue bahas di video selanjutnya so thank you semuanya sudah nonton sampai akhir karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will you I lost myself